Halo semua kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film Yang menceritakan tentang seorang pria yang tak sengaja terbangun di tahun 2505 Namun bukannya menjadi lebih canggih dan modern Masa depan yang ada di film ini justru berubah menjadi sangat kacau Karena manusia-manusia pintar yang ada di seluruh dunia telah punah Sehingga saat ini hanya tersisa manusia-manusia dengan IQ di bawah rata-rata Lalu apa yang akan terjadi jika dunia ini dipimpin oleh orang-orang yang tak memiliki kepintaran sama sekali Wisrosa Kesuen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Seperti yang kita tahu, umat manusia pada dasarnya akan berevolusi menjadi makhluk yang lebih baik Bahkan para ilmuwan pun telah memprediksikan bahwa umat manusia akan terus berkembang dan menjadi semakin pintar Namun karena saat ini umat manusia telah berada di puncak rantai makanan Bukannya mengalami evolusi, mereka justru mengalami kemunduran yang sangat parah Dan menjadi semakin bodoh seiring dengan berjalannya waktu Orang-orang yang memiliki IQ tinggi seperti mereka berdua ini sering mengalami masalah dalam menjalani hubungan Sehingga mereka pun berakhir dengan tak memiliki anak sama sekali Sementara di sisi lain, orang-orang yang memiliki IQ di bawah rata-rata seperti mereka berdua ini Justru menjalani kehidupan yang sangat barbar Dan pada akhirnya mereka memiliki keturunan jauh lebih cepat dari manusia pada umumnya Di saat yang sama, seorang tentara Amerika yang bertugas sebagai penjaga perpustakaan bernama Joe Bowers Tiba-tiba disuruh oleh atasannya untuk mengikuti sebuah eksperimen Joe yang selama ini memiliki rencana untuk tetap bekerja di perpustakaan Hingga ia pensiun itu pun sempat menolak Namun pada akhirnya ia harus mengikuti semua perintah atasannya Di sisi lain, saat para petinggi tentara sedang mengadakan rapat General Collins menjelaskan bahwa para ilmuwan telah menciptakan sebuah pot Yang dapat digunakan untuk menghibernasi manusia hingga bertahun-tahun lamanya Mereka lalu memilih Joe untuk menjalankan eksperimen pertama tersebut Karena Joe merupakan tentara dengan nilai yang sangat rata-rata Dan ia juga sudah tidak memiliki keluarga lagi Mereka juga merekrut beberapa tentara wanita Namun karena mereka tak mendapatkan seseorang yang cocok Collins pun akhirnya merekrut seorang wanita jalanan bernama Rita Yang ia dapatkan dari hasil parti bersama seorang pria keren bernama Upgrade Sebelum mengakhiri presentasi Collins mengatakan bahwa besok mereka akan segera memulai eksperimen tersebut Dan eksperimen ini akan berjalan selama satu tahun Singkat cerita ketika Joe dan Rita hendak menjalankan eksperimen Rita sempat panik karena ia mengira bahwa eksperimen ini sangatlah berbahaya Tetapi pada akhirnya ia bisa tenang setelah Joe mengatakan bahwa mereka hanya perlu tidur dengan santai Dan mereka akan dibangunkan di tahun berikutnya ketika eksperimen itu selesai Beberapa hari kemudian tanpa disadari tiba-tiba General Collins ditangkap Karena ia terbukti telah melakukan tindak korupsi Serta menjalin hubungan bisnis dengan penjahat bernama Upgrade Yang mana hal itu membuat seluruh penelitian yang dilakukan Collins pun akhirnya ditutup Termasuk proyek tentang hibernasi manusia yang dilakukan oleh Joe dan Rita Meski mereka berdua bernasib buruk Namun tampaknya nasib umat manusia juga tak kalah mengerikan Karena dari tahun ke tahun umat manusia yang semakin dimanjakan oleh teknologi Akhirnya mulai meninggalkan pendidikan dan juga ilmu pengetahuan Yang mana hal itu justru menyebabkan kemunduran Hingga titik di mana manusia bisa dikatakan sangat bodoh dan kacau Karena mereka tak bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil Termasuk tumpukan sampah yang menjulang sangat tinggi Suatu hari tumpukan sampah itu tiba-tiba mengalami longsor Yang mana hal itu membuat pot milik Joe nyasar ke tempat seorang pria random bernama Frito Yang saat itu sedang menonton acara TV yang jauh lebih konyol daripada sinetron Awalnya Frito tak peduli dengan apa yang terjadi pada rumahnya Namun karena Joe terus-menerus bertanya padanya Frito pun akhirnya marah dan menendang Joe keluar jendela Karena ia mengira bahwa Joe sangatlah berisik Di luar sana Joe sempat merasa bingung karena ia tampaknya tak sadar Bahwa dirinya telah tertidur selama 500 tahun dan terbangun di tahun 2505 Ia lalu mencoba bertanya pada sekelompok orang yang sedang berkumpul di dekat sana Tetap pintar mengapa orang-orang itu malah kesal dengan bahasa yang digunakan oleh Joe Joe kemudian berniat untuk pergi ke rumah sakit Karena ia merasa bahwa dirinya sedang berhalusinasi Namun saat ia bertanya pada resepsionis Simba resepsionis malah kowa-kowa seperti orang yang tidak memahami apapun Sambil memencet salah satu tombol yang ada di mejanya Joe yang kebingungan mencoba memfokuskan pikiran dengan cara minum air putih Tetap pintar mengapa yang keluar justru minuman berenergi Yang diproduksi oleh perusahaan bernama Brando Joe lalu bertanya pada petugas yang ada di sana Namun pada akhirnya si petugas malah mentertawakannya Karena air putih hanya digunakan untuk toilet saja Joe kemudian pergi menuju ke area yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit Dimana di sana Joe disuruh memasukkan sebuah alat ke dalam telinga Mulut dan juga lubang bagian bawahnya Tetapi si petugas malah kebingungan Hingga alat itu tercampur menjadi satu Tak lama setelah itu Joe akhirnya bertemu dengan seorang dokter yang akan memeriksanya Namun si dokter malah mengatakan bahwa cara berbicara Joe seperti orang dungu yang sangat primitif Tampaknya di masa ini orang yang berbicara dengan bahasa normal terlihat seperti orang primitif Karena orang normal harus berbicara dengan bahasa gaul Si dokter lalu menyuruh Joe untuk membayar biaya konsultasi sebesar 5 miliar dolar Tetapi saat Joe mengecek bilnya Ia akhirnya sadar bahwa dirinya saat ini berada di tahun 2505 Joe kemudian melihat keluar jendela Tetapi tampaknya kota di masa itu tidak terlihat seperti kota masa depan Dengan berbagai peralatan canggih Melainkan lebih terlihat seperti kota yang baru saja hancur Akibat ledakan nuklir Menyadari bahwa Joe tak memiliki tattoo identitas di tangannya Si dokter pun sangat panik dan ia menyalakan sebuah alarm untuk memanggil polisi Sehingga Joe terpaksa harus kabur dari rumah sakit tersebut Tampaknya di masa depan Semua orang yang memiliki kepintaran di atas rata-rata telah punah Dan hanya menyisakan generasi orang-orang goblok Dengan IQ yang ada di bawah rata-rata Mereka semua tak suka belajar apalagi pergi ke sekolah Yang mana hal itu membuat perekonomian dunia menjadi anjlok Bahkan persediaan makanan pun juga mulai menurun Joe semakin dibuat pusing ketika ia menyadari bahwa ternyata film terbaik yang telah memenangkan piala Oscar selama 8 kali Hanya berisi tentang bokong seseorang yang ditayangkan selama 90 menit Kemudian saat Joe tidak mencari makanan Tanpa disadari tiba-tiba para polisi datang dan langsung menangkap Joe Karena Joe belum membayar biaya rumah sakit Serta ia tak memiliki tattoo identitas di tangan kirinya Singkat cerita Untuk menentukan hukumannya Joe kini dibawa menuju ke pengadilan Dan tak hanya itu Ia juga diberikan seorang pengacara Namun betapa terkejutnya Joe saat ia menyadari Bahwa ternyata orang yang akan menjadi pengacaranya adalah Frito Di tengah-tengah persidangan Bukannya membela Joe Frito dan para jaksa justru membuat lelucon tentang Joe Yang mana hal itu membuat semua orang tertawa terbahak-bahak Joe berusaha meyakinkan mereka bahwa dirinya tidaklah bersalah Tetapi semua itu sia-sia karena semua orang malah menertawakan dirinya Hingga akhirnya sang hakim memutuskan bahwa Joe bersalah Dan memasukkannya ke dalam penjara Di sisi lain setelah Rita terbangun dari tidurnya Ia mencoba menghubungi Upgrade karena ia tak tahu Bahwa dirinya saat ini berada di tahun 2505 Bahkan ia juga berhasil menipu seorang pria Dan mendapatkan banyak sekali uang Kesokan harinya Joe dibawa menuju ke tempat pembuatan tato identitas Namun saat ia dimintai keterangan tentang identitas dirinya Ia malah mengatakan bahwa ia tidak yakin Hingga akhirnya sistem komputer pun mencatat Joe Sebagai seorang pria bernama Not Sure Kemudian Joe dibawa menuju ke suatu tempat di mana Di sana ia akan dites IQ-nya Serta diberikan beberapa pertanyaan untuk menentukan seberapa cerdas dirinya Dengan mudah Joe pun mampu menyelesaikan semua pertanyaan Meski beberapa orang terlihat sangat kesusahan Padahal mereka hanya melakukan tes yang biasa digunakan untuk anak kecil Joe lalu dibawa menuju ke salah satu penjara yang ada di sana Tetapi karena Joe mulai menyadari bahwa orang-orang yang ada di zaman ini sangatlah goblok Ia pun mencoba menipu salah satu penjaga Hingga akhirnya ia berhasil keluar dari penjara tersebut Setelah berhasil kabur dari kejaran para polisi Joe kembali ke tempat Frito dan di sana ia mencoba menanyakan pada Frito Apakah di masa ini ada mesin waktu yang dapat membawanya kembali ke masa lalu Awalnya Frito tak ingin membantu Joe Sehingga Joe pun terpaksa menipu Frito Bahwa ia akan memberikan uang senilai 8 miliar dolar Jika Frito mau membantunya mencarikan mesin waktu itu Pada akhirnya Frito pun mengatakan bahwa salah satu mesin waktu itu berada di sebuah museum Dan karena para polisi yang mencari Joe mulai berdatangan Mereka berdua pun segera pergi dari sana menuju ke museum Yang menyimpan mesin waktu tersebut Di tengah perjalanan mereka berdua sempat bertemu dengan Rita Sehingga Joe memutuskan untuk mengajaknya ikut bersama menuju ke museum Agar mereka berdua bisa kembali ke masa lalu Dengan menggunakan mesin waktu yang ada di sana Tetapi tak lama kemudian Salah satu alat pendeteksi berhasil merekam tato yang ada di tangan Joe Yang mana hal itu membuat para polisi mulai mengejar mobil mereka Dan setelah mereka turun dari mobil Tiba-tiba para polisi yang datang mulai menembaki mobil Frito Hingga hancur berkeping-keping Kesokan harinya mereka bertiga akhirnya tiba di sebuah pusat perbelanjaan terbesar bernama Costco Dimana di sana terdapat stasiun kereta api yang bisa membawa mereka menuju ke museum Lalu saat Rita sedang pergi ke toilet Tangan Joe tak sengaja terdeteksi oleh salah satu alat yang ada di sana Sehingga ia pun akhirnya ditangkap oleh para polisi Namun bukannya dibawa menuju ke penjara Entah mengapa Joe malah dibawa menuju ke gedung putih Dan saat Presiden Amerika yang bernama Kamacho dan para petinggi negara datang Ternyata mereka tertarik dengan kepintaran Joe Karena ia berhasil mendapatkan nilai tertinggi saat sedang mengikuti tes IQ Tak hanya itu, mereka juga menyatakan bahwa Joe merupakan manusia terpintar yang ada di bumi Sehingga Presiden Kamacho pun memutuskan untuk mengangkat Joe sebagai salah satu petinggi negara Agar ia bisa membantu menyelesaikan beberapa permasalahan Seperti masalah gagal panen serta masalah ekonomi negara Dan jika ia gagal, maka Joe akan dimasukkan kembali ke dalam penjara Setelah diangkat sebagai petinggi negara Joe mencoba menjelaskan beberapa hal pada para petinggi yang lain Tetapi sayangnya mereka semua tak cukup pintar Dan hanya bisa kowah-kowah saat mendengar perkataan Joe Karena Joe masih ingin kembali pulang Ia akhirnya menyuruh Frito untuk mencoba menggambarkan sebuah peta Yang mengarah ke lokasi museum Sementara ia akan mengelabui para petinggi Agar ia bisa kabur dari tempat itu Saat Joe dan para petinggi sedang mengecek sawah yang mengalami kekeringan Ia meminta beberapa petugas untuk mencari keberadaan Rita Dengan alasan bahwa Rita merupakan temannya Yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana caranya merawat tanaman Singkat cerita, setelah Frito selesai membuat peta Dan setelah para petugas berhasil menemukan Rita Joe pun berniat mengajak Rita untuk kabur menuju ke museum Dengan menggunakan peta tersebut Tetapi sayangnya Joe terlalu berharap banyak pada Frito Karena ternyata Frito hanya menggambarkan sebuah peta Yang mirip dengan gambaran anak TK Melihat hal itu, Joe terpaksa harus mencari ide lain Agar ia bisa kabur dari sana Namun saat ia menyadari bahwa air yang digunakan Untuk menyirami tanaman adalah minuman berenergi Yang berasal dari perusahaan Brando Ia pun akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah tanaman Yang tak bisa tumbuh tersebut Di tengah rapat para petinggi Joe mengatakan bahwa tanaman-tanaman itu membutuhkan air Agar bisa tumbuh Tetapi para petinggi justru tertawa Karena di masa ini air bersih hanya digunakan pada toilet saja Meski Joe telah menjelaskan banyak hal pada mereka Para petinggi yang goblok-goblok ini hanya bisa kowak-kowak Karena mereka tak memiliki ilmu pengetahuan sama sekali Sehingga Joe terpaksa mengatakan bahwa ia bisa berbicara dengan tanaman Dan tanaman-tanaman itu mengatakan bahwa mereka sedang membutuhkan air Anehnya, para petinggi justru percaya dengan omong kosong yang baru saja dikatakan oleh Joe Dan pada akhirnya mereka pun menyuruh semua orang mengganti air dari perusahaan Brando Dengan air biasa untuk menyirami seluruh tanaman yang ada di sawah Beberapa hari telah berlalu Sejak Joe menyuruh semua orang berhenti menggunakan produk Brando Perusahaan itu pun mulai mengalami penurunan produksi hingga mereka mulai kehabisan stok Dan tak hanya itu, para pekerja yang di PHK pun akhirnya berdemo di depan gedung putih Mengingat lebih dari setengah penduduk Amerika bekerja di perusahaan tersebut Mereka lalu menyalahkan Joe karena kebijakannya membuat banyak orang tak memiliki pekerjaan lagi Sehingga Joe diberikan hukuman yaitu ia harus mengikuti rehabilitasi selama satu malam penuh Awalnya Joe mengira bahwa rehabilitasi selama satu malam bukanlah hal yang buruk Tetapi tampaknya ia tak tahu bahwa di masa kini Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman di mana seseorang akan dikejar-kejar oleh truk monster Dan dipertontonkan pada banyak orang Bahkan kebanyakan orang yang mendapatkan hukuman ini selalu berakhir dengan sangat tragis Singkat cerita, saat Joe mulai memasuki arena hukuman Rita berencana pergi ke museum sendirian karena ia tahu bahwa Joe tak mungkin selamat dari hukuman tersebut Tetapi ketika Rita melihat keluar Ternyata tanaman-tanaman yang telah disirami air mulai tumbuh Sehingga Rita pun memiliki sebuah ide agar ia bisa menyelamatkan Joe dari hukuman rehabilitasi tersebut Rita berencana menyiarkan video tentang tanaman-tanaman yang berhasil tumbuh pada seluruh orang Sambil berharap agar ia bisa meyakinkan Presiden Kamacho bahwa Joe tidaklah bersalah Di sisi lain, Joe berusaha bertahan hidup dari kejaran truk monster dengan hanya menggunakan sebuah mobil kecil Tetapi karena ia lebih pintar dari semua orang yang ada di bumi Ia akhirnya mampu mengalahkan truk-truk monster tersebut dengan cara membuat mereka saling bertabrakan satu sama lain Namun meski begitu, ternyata salah satu orang yang mengendarai truk monster membawa sebuah granat loncer Sehingga Joe terpaksa harus bersembunyi dari serangan orang tersebut Sementara itu, setelah Rita sampai di tempat rehabilitasi Ia mencoba menyewa kameramen serta membujuk salah seorang yang ada di ruang siaran Agar ia bisa menyiarkan video tentang tanaman yang tumbuh ke seluruh stasiun TV Tetapi sayangnya Frito dan si kameramen malah pergi ke toko Starbucks Joe yang saat itu sedang terdesak mencoba meyakinkan semua orang agar mereka percaya Bahwa ia merupakan satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan bumi dari kekeringan Namun semua orang malah menertawakannya karena mereka tak tahu apa maksud dari perkataan Joe Untungnya setelah selesai minum Starbucks Frito akhirnya ingat bahwa ia harus merekam tanaman-tanaman tersebut Dan ketika Rita menyiarkan rekaman itu ke seluruh siaran TV Presiden Kamacho pun segera menyelamatkan Joe sambil mengatakan Bahwa Joe telah terbebas dari hukuman rehabilitasi Beberapa hari kemudian saat semua orang sedang berpesta atas keberhasilan Joe Rita mengatakan bahwa ia tak ingin kembali ke masa lalu Karena ia merasa bahwa dirinya lebih suka hidup di masa kini Daripada ia harus berurusan dengan upgrade lagi Lalu ketika Presiden Kamacho mengangkat Joe sebagai wakil presiden Joe mengatakan bahwa dirinya tak bisa menerima permintaan Kamacho Karena ia ingin pulang kembali ke masa lalu Tetapi saat ia menyadari bahwa semua orang tak bisa bertahan hidup tanpa kehadiran dirinya Joe akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di sana Demi mempertahankan kehidupan umat manusia Tanpa disadari ternyata mesin waktu yang dimaksud oleh Frito Bukanlah mesin yang bisa membawa mereka kembali ke masa lalu Melainkan sebuah wahana taman bermain yang biasa digunakan oleh anak-anak Singkat cerita beberapa bulan telah berlalu Joe yang awalnya hanya wakil presiden kini diangkat oleh Kamacho Menjadi presiden Amerika menggantikan dirinya Bahkan Joe juga telah menjadikan Rita sebagai istrinya Meski Joe bukanlah seorang jenius Ia berusaha mengembangkan pendidikan ke seluruh dunia Sambil berharap agar umat manusia bisa berkembang dan menjadi pintar lagi Di akhir film terlihat bahwa Joe dan Rita kini telah hidup bahagia sebagai pemimpin umat manusia Dan tak hanya itu mereka juga memiliki tiga orang anak Yang dinyatakan sebagai tiga anak terpintar di dunia Meski mereka hanya memiliki IQ yang sangat rata-rata Lalu film pun tamat Oke lah sekian dulu untuk video kali ini Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini See you on the next video dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa